Sebelum mengunjungi pengungsi, Kepala BNPB Legend Doni Monardo bersama rombongan berkunjung ke pos Pantau Swadaya 907 Induk Balerante dan Kandang Komunal yang menjadi tempat evakuasi ternak sapi milik warga Lereng Merapi. Berdasar data terakhir ada sebanyak 128 ekor sapi warga Merapi yang diungsikan. Di tempat pengungsian, Doni Monardo mengatakan komunikasi dan koordinasi antar sejumlah pihak sangat dibutuhkan dalam menghadapi ancaman erupsi Merapi. Pasalnya di tengah ancaman erupsi, semua pihak juga harus menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat yang berada di pengungsian harus menjalankan protokol kesehatan penjagaan COVID-19, yakni mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, dan yang paling penting adalah menggunakan masker. Tadi kami juga berkunjung ke pos pemantauan yang bisa mendapatkan informasi secara real-time. Jadi kalau situasinya normal atau dalam kondisi sekarang ini, bunyinya itu jatah. Kemudian ketika nanti ada guguran lakwa, ada bagian dari sisi-sisi puncak Gunung Merapi yang patah atau yang romsor, maka itu segera diketahui oleh masyarakat. Dan ini saya pikir sebuah cara yang sangat tepat, sangat bijak, memanfaatkan kondisi yang ada, sehingga masyarakat setiap saat bisa berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan selama di pengungsian, BNPB membantu dana sebesar 1 miliar rupiah yang akan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPB Deklaten. Selain itu, BNPB juga membantu ribuan masker, hand sanitizer, dan juga alat tes swab.